assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara install patch t99 untuk patch 2017 kenapa disini saya memilih patch ini karena menurut saya selain patchnya ringan juga untuk yang suka modifikasi sangat nyaman ya dan enak sekali tapi buat teman-teman yang baru baru belajar men-install patch kemudian men-install patchnya mungkin patch ini kurang disarankan ya karena terlalu banyak file yang harus teman-teman siapkan dan teman-teman mengapa namanya generate supaya bisa mengaktifkan semua hal-hal yang digunakan seperti ini jenis laptop dan lain sebagainya begitu disini saya akan memilihkan bagaimana cara meng-install patch patch t99 untuk patch 2017 oke yang pertama silahkan teman-teman download semua yang oke langsung saja tutorialnya silahkan teman-teman buka ekstrak ataupun apa ya terserah teman-teman saja kemudian set up saja saja kemudian next nah disini diminta password silahkan memasukkan password nah disini jangan lupa lihat ya program file steam disini lokasi mungkin sampai 2017 sesuai atau tidak jika memang sesuai lokasinya disini teman-teman tinggal next saja namun jika tidak sesuai silahkan pilih teman-teman kemudian kemudian cari lokasinya ada di cek kemudian program kemudian tempat yang kita oke kan saja nah di rumah ya jika sudah sesuai kita langsung next saja kemudian selanjutnya tinggal install yang live update nya ini ya sama cara mengesannya seperti tadi silahkan buka saja ini juga sama lokasinya letakkan di lokasi yang sama tadi pokoknya letakkan di tempat instalasi PES 2017 teman-teman oke jika sudah selesai silahkan teman-teman kopikan semua file-file dari molai jersey atau dan hal-hal lainnya yang teman-teman butuhkan di folder download yang ada di lokasi file-file version shortnya nah ini oke karena disini saya sudah punya pengendaraan jadi tinggal masukkan semuanya 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 sudah masuk kalau teman-teman apa-apa ini mereka bisa kita klik tulis supaya tidak ribet kita letakkan di sini nah ini sudah saya akan tempat yang buka kemudian di sini setelah itu silahkan teman-teman conteng saja sesuai dengan urutannya jelas berbeda ya urutan yang disarankan di webnya p99.logsp.com oke ini urutan yang biasanya oke jika sudah selesai langsung saja ini jika sudah selesai silahkan teman-teman kopikan editing yang ada di folder atau ini karena saya menggunakan laptop jadi kita perlu editing yang cukup dengan laptopnya untuk masukkan untuk kita di sini kita copykan saja disini jika sudah selesai silahkan teman-teman buka saja PES 2017 nya untuk melihat apakah sudah berhasil mengisah patch D99 nya atau belum selanjutnya silahkan teman-teman tinggal cek saja ya apakah berhasil atau tidak kita langsung ke menu elite saja kita pilih pemain saja ya karena sekalian melihat pemain sudah terpasang tato nya atau belum kita bisa lihat ya logo liganya sudah bisa dilihat sebelum dan sesudahnya oke sekarang kita lihat tato pemainnya bisa dilihat ya pemainnya sudah tato nya sudah terpasang dan tentunya semua pemain yang ada tato nya jika mengikuti langkah-langkahnya sesuai yang saya berikan tadi masalah semuanya bisa terpasang oke mungkin kita tes main saja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini caranya tekan start saja, kemudian kita select size nah ini untuk kursornya, sudah saya beri nama pemain untuk settingan, kameranya, saya bawaan saja seperti ini sudah saya beri nama pemain, saya beri nama pemain komputernya dihidupkan di on-kan untuk pengaturan kecepatan pertandingan, disini saya sepertinya membenahkan satu-satu akhirnya sudah, kita tinggal melalukannya bisa dilihat ya, patonya sangat jelas terlihat oke mungkin sampai disini saja tutorial cara install patchtech 99 jika videonya bermanfaat silahkan teman-teman like share, komen dan juga subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih